Nah, kita lanjut lagi. Apakah cinta itu adalah seni? Kok disebut seni sih? Ya, cinta. Cinta saja. Seni itu kayak musik, seni tari, dan seni rupa mungkin. Dan banyak seni-seni lainnya. Tapi penjelasannya akan dilanjutkan di slide selanjutnya. Silahkan kami nanti. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, pertama-tama teman-teman coba deh, pikirkan lagi. Menurut kamu cinta itu yang mana yang benar? Butuh usaha dan pengetahuan? Atau datang karena keberuntungan? Kalau menurut kamu yang mana? Mungkin teman-teman bisa drop di kolom chat. Atau bisa juga open mic dan menjawab pertanyaan ini. Atau menjawab di dalam hati juga boleh ya. Kalau sudah ketahuan jawabannya, menurut teman-teman, silahkan disimpan dan juga kita simak slide-slide selanjutnya. Usaha dong, kata Antika. Oke deh. Butuh usaha, tarisma. Menarik ya. Oke, tadi sudah ada dua teman kita yang bilang bahwa cinta itu butuh usaha. Kata Berlian juga butuh usaha ya, pastinya cinta. Dan juga pengetahuan. Oke, mungkin ada teman-teman juga yang berpikir bahwa cinta itu datang karena keberuntungan. Ya, sebenarnya nggak salah juga sih teman-teman. Ada juga kok cinta yang datang karena keberuntungan. Tapi masalahnya apakah akan bertahan lama atau enggak. Karena definisi cinta itu sendiri ada semacam perbedaan. Kalau menurut Erich Fromm ya, teman-teman. Jadi kita bukan cuma jatuh cinta begitu saja. Tapi kita juga harus bertahan di dalam cinta itu. Dalam waktu beberapa lama mungkin ya. Jadi cinta itu sebagai seni pastinya butuh usaha dan juga pengetahuan. Jadi kamu harus mengusahakannya. Kamu harus tahu pengetahuan terkait pasangan kamu. Terkait gimana sih cara yang bagus untuk mencintai seseorang. Bukan hanya kita berpikir, wah saya jatuh cinta nih. Dan ini pasti karena keberuntungan deh. Bukan karena saya mau usaha gitu. Jadi yaudah dibiarin aja deh. Aku nggak usah usaha dan nggak usah effort. Nyari pengetahuan apapun tentang cinta. Dan itu adalah hal yang salah. Karena kamu harus tetap belajar bagaimana caranya mencintai dengan baik seseorang itu. Oke, next slide, Kam Yuki. Oke, mungkin terlewat satu ya, Kam Yuki. Nah, ya, benar sekali. Nah, jadi menurut Erich Prom, kebanyakan orang itu memandang masalah cinta sebagai soal dicintai daripada mencintai. Ini adalah suatu kekeliruan yang sering terjadi pada kita ya. Kenapa? Karena kita mungkin berpikir menurut society mungkin ya, kalau sekarang menyebut ya, menurut pandangan umum. Supaya kita bisa mendapatkan cinta itu, kita harus belajar nih gimana caranya sih supaya saya dicintai. Misalkan untuk laki-laki ya. Kalau untuk laki-laki, biasanya laki-laki akan mengejar kekayaan. Dia akan berpikir bahwa, wah kalau saya mapan, saya pasti banyak yang suka nih. Kayak gitu. Atau ada juga yang mengejar jabatan mungkin ya, dan lain-lain. Tapi untuk perempuan, biasanya perempuan ini merasa, wah saya harus cantik nih, saya harus make up, saya harus ramping, saya harus cantik pokoknya supaya saya bisa dicintai. Nah, biasanya kita kepikirannya ke sana gitu ya, untuk dicintai ini. Atau bisa juga antara laki-laki dan perempuan ini biasanya, kita bersikap untuk menolong seseorang, atau kita bersikap baik dan kita menolong sesama, tapi bukan atas dasar karena kita ingin memberi, tapi karena kita ingin dilihat orang dan nampak bahwa mereka pasti cinta nih sama gue. Karena kan gue udah memberi banyak, dan juga pokoknya pasti baik yang suka deh. Dan kamu akan berpikir seperti itu biasanya orang-orang. Dan kenapa hal ini justru rancu gitu ya, teman-teman. Dan pada akhirnya kita berpikir bahwa kalau kita ingin dicintai, bahwa kita harus punya, harus disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita secara sosial, atau kita harus punya fisik yang menarik gitu, sebagai seseorang. Baru kita merasa pantas untuk dicintai. Begitu. Oke, ini akan berlanjut ke next slide, silahkan kami pikir. Nah, slide selanjutnya, kita sering mempertanyakan atau sering berpikir begini ya, cinta itu pertukaran yang harus yang saling menguntungkan. Jadi kita selama ini berpikir bahwa, wah, misalkan kamu ngedeketin perempuan atau ngedeketin laki-laki, kamu memberikan sesuatu kepada mereka, mungkin ngebeli martabak atau lain-lainnya, dan kamu di kemudian hari merasa bahwa, hei, aku udah ngebeliin kamu martabak loh, kok kamu nggak mau ngasih aku apa-apa sih? Kok kamu nggak mau keluar modal sih buat aku? Padahal mungkin si cowok atau ceweknya memang lagi nggak ada, nggak ada yang bisa diberikan selain kasih sayang atau juga perhatian. Jadi nggak semuanya dinilai melalui apakah saling menguntungkan atau tidak. Jadi cinta itu bukanlah pertukaran yang harus saling menguntungkan ya, teman-teman. Dan kita juga punya sudut pandang bahwa kita tuh ingin mencari seseorang yang menarik nih, untuk menjadi pasangan kita. Jadi definisi menariknya kayak gimana? Seseorang dengan sifat-sifat populer dan juga laku di pasaran kepribadian. Nah ini kayak gimana sih misalnya, kalau misalnya di abad ke-20 itu ada semacam sifat-sifat populer, seperti misalkan perempuan itu kalau mabuk-mabukan dan dia ngerokok dan juga dia mandiri, itu pasti banyak yang suka deh sama dia, soalnya dia kelihatan keren. Tapi kalau di masa sekarang itu biasanya yang lebih disukai adalah orang-orang yang kekeluargaan dan juga malu-malu kucing, biasanya. Begitu ya, kata Erich Fromm. Tapi ini tergantung juga sih dengan masa sekarang ya, mungkin teman-teman punya pemikiran masing-masing terkait sifat populer ini seperti apa, atau kira-kira kepribadian yang banyak disukai orang itu kayak gimana sih, apakah yang suka bersosial, atau mungkin laki-laki itu yang tinggi gitu. Atau perempuan harus yang jinjang seperti model gitu, misalkan seperti itu ya. Jadi kita setiap zaman itu ada yang namanya definisi menarik, yakni sifat populer dari seseorang. Jadi intinya adalah si seseorang ini menurut sudut pandang kita di masa sekarang, harus pantas diraih dari sudut pandang nilai sosial, dan juga harus suka sama saya. Jadi orang ini harus worth it lah gitu. Misalkan Kak Miyuki, misalkan Kak Miyuki suka sama cowok, wah Kak Miyuki berpikir bahwa, wah aku ini deh, aku orangnya, aku merasa aku good looking gitu. Dan aku juga harus cari orang yang good looking, ini misalnya ya, tapi bukan Kak Miyuki-nya gitu Kak Miyuki. Nah, atau kamu misal merasa, wah aku punya status sosial yang tinggi nih, maka aku harus nikah sama anak pejabat, misalkan seperti itu. Jadi kita selalu memikirkan bahwa itu harus ada pertukaran yang menguntungkan dalam cinta itu. Dan itu sangat disayangkan ya. Dan karena itu yang akhirnya membuat orang jatuh cinta, karena merasa menemukan objek terbaik, yang tersedia di pasar dengan mempertimbangkan batas nilai tukar masing-masing, yaitu yang tadi. Masa kita dibilang sebagai objek ya, gitu. Tapi ini kan perom ya, teman-teman. Jadi kita simak dulu, nanti kelanjutannya akan kita bahas seterusnya. Oke, Kak Miyuki mungkin bisa next slide. Lahan terakhir, yang membuat kita berpikir bahwa kita tuh nggak usah belajar lagi deh, untuk mencintai orang itu gampang kok. Ngapain belajar tuh masih banyak yang lebih penting dilakuin, kayak pendidikan, atau kita nyari uang mungkin ya. Untuk apa kita cinta cuma apa sih? Kita makan apa? Makan cinta gitu kan? Kita berpikirnya seperti itu. Nah, kita juga biasanya begini. Kita suka merasa bingung antara awal jatuh cinta dengan berada dalam cinta secara permanen. Jadi ini seperti apa sih? Kita suka dengar lagu tentang falling in love ya, bukannya being in love. Jadi ada sebuah teori juga yang berkata bahwa kita itu, kalau jatuh cinta, kita akan bertahan selama tiga bulan, semacam hormon cinta kita gitu, hormon kebahagiaan yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi kalau sudah lewat tiga bulan, maka kenapa orang suka tiba-tiba selingkuh gitu, atau tiba-tiba nyari yang lain gitu. Ya karena dia udah nggak merasakan hormon tersebut, dia udah nggak merasakan hal yang ledak-ledak gitu. Wah, sangat suka gitu sama orang ini. Itu udah nggak ada lagi gitu setelah hormon cinta ini menghilang tiga bulan. Dan padahal cinta itu pada hakikatnya adalah kita harus being in love, yaitu berada dalam cinta secara permanen. Jadi bukan cuma kita mau jatuh cintanya aja, tapi kita juga harus bertahan. Kita melihat orang ini bertumbuh, kita melihat orang ini kekurangannya seperti apa, kelebihannya seperti apa. Kalau kamu nggak mau ngelihat itu, jangan pikir kamu akan menemukan cinta sejati. Begitu ya singkatnya, teman-teman. Oke, next slide kami, Yuki. Nah, ini adalah cara memahami cinta sebagai seni yang sebenarnya sebelumnya sudah kita bahas ya. Yaitu kita harus menguasai teorinya. Waduh, cinta teorinya apakah berat? Ternyata nggak sih teman-teman. Selama teman-teman mau belajar ya. Dan kalau teman-teman mau mempelajari seni, maka harus tahu dulu fakta-faktanya. Jadi kita samakan di sini, cinta itu dengan seni ya. Misalkan teman-teman ada yang mungkin suka di sini, main musik mungkin ke Miyuki, atau suka menggambar mungkin, atau suka bernyanyi. Pastinya sebelum kita jago itu, kita harus tahu kan kunci-kuncinya seperti apa, sebuah gitar, atau bagaimana cara bermain piano yang baik. Kita harus tahu teori-teorinya. Baru akhirnya kita bisa main, kita bisa bermain dengan bagus dalam seni itu. Yaitu penguasaan atas praktiknya. Kalau kita mau ahli, maka harus banyak praktek, sampai akhirnya pengetahuan teoritis kita sebelumnya ini, mendarah daging. Jadi akhirnya teori yang udah kita belajarin ini, udah, saat kita dua hal ini beriringan ya teman-teman. Kita belajar teorinya juga, tapi kita juga menguasai praktiknya. Tapi untuk teori ini teman-teman nggak perlu mikir kak gitu ya, kayak, waduh ada teori cinta nih aku harus ngikutin ini. Enggak teman-teman. Pada dasarnya teman-teman sendiri juga udah tahu kok, gimana, sedikit banyak gimana caranya untuk mencintai. Tapi nggak mencintai pasangan aja ya, bukan cinta erotis aja. Tapi bisa juga mencintai keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu pada dasarnya kita sudah tahu, cara untuk mencintai ya teman-teman. Oke, next slide, Mewki. Nah, selanjutnya adalah teori cinta. Jadi apapun teori cintanya, kita harus mulai dengan teori tentang manusia dan juga eksistensinya. Jadi apapun itu, kita kan sebelum ada cinta ya ada manusia dulu ya, teman-teman. Oke, next slide. Nah, cinta ini merupakan jawaban atas problem eksistensi manusia. Kita tiba-tiba ada di dunia ini, tiba-tiba lahir, dan kita kayak, kayak ngapain sih gitu di sini? Gitu kan? Ngapain sih, mau apa sih gitu? Setujuannya apa sih? Nah, itu adalah, jawabannya salah satunya adalah untuk mencintai seseorang. Ternyata ya, teman-teman. Mencintai seseorang, mencintai keluarga kita, mencintai Tuhan, dan banyak sebagai lainnya. Oke, next slide. Kami Mewki. Oke. Ya, itu bisa jatuh cinta, dan juga bisa mencintai ya. Jadi, manusia ini sebenarnya dianugerahi dengan yang namanya rasio. Kita tuh sadar akan diri kita, misalkan teman-teman sekarang yang ada di sini punya masa lalu, punya masa sekarang, dan masa yang akan datang, sadar akan hal itu. Dan teman-teman juga sadar bahwa kita suatu saat akan meninggal, bahwa kita suatu saat juga bisa jadi meninggal, mendahului teman-teman atau orang-orang yang kita sayangi. Kita punya kesadaran itu. Berbeda dengan hewan-hewan yang mungkin, yaudah, makan, tidur, beranak, makan, tidur, beranak, gitu kan. Dan tujuan hidupnya hanya mengikuti insting, gitu. Sementara kita tahu nih, wah, aku mau jadi penulis. Aku akan banyak menulis nih, gitu. Aku mau jadi ini, aku mau jadi itu. Kita semua tahu, gitu. Apa yang kita inginkan. dan sangat kecil, gitu, dibandingkan besarnya alam raya, dibandingkan semua hal yang ada di dunia ini, kita paling mengisi berapa persen dari sejarah hidup manusia, sih, gitu. Itu juga kalau kita masuk ke dalam buku sejarah, ya, teman-teman. Kalau nggak masuk, kayak, kita ini kecil banget, loh, gitu, sebagai manusia, gitu. Dan kita bisa mati kapan saja, gitu. Nah, kemudian ini berlanjut sebagai pengalaman ketakutan akan keterpisahan dan kegelisahan. Jadi, terpisah itu berarti terputus, nggak ada kemampuan atau menggunakan potensi manusia. Ketika kita memikirkan mati, kita pun merasa gelisah, kita merasa takut. Waduh, ini suatu saat potensi dalam diri saya bisa hilang, loh, gitu, karena saya mati, gitu, kan. Dan pada akhirnya, semua itu nggak akan ada hatinya, gitu. Padahal kita semua udah berusaha, ya, untuk sampai di titik ini. Dan pengalaman ini bisa kita lihat juga dari kisah Adam dan Hawa, ya, teman-teman. Yaitu ketika mereka diturunkan dari surga, dan mereka telanjang tubuhnya, dan tidak mengenakan apapun, dan mereka pun melihat, gitu. Wah, Hawa melihat Adam, kenapa dia punya fisik yang berbeda terbandingkan saya. Dan Adam pun sama. Dia melihat Hawa seperti itu. Karena menyadari kekasan diri masing-masing, dan melihat terdapat jenis kelamin yang berbeda, mereka pun merasa asing, gitu. Merasa sendiri di dunia ini. Ternyata kita cuma sendirian, ya, gitu. Nggak ada yang sesama kita, gitu. Gitu kisah dari Hawa dan juga Adam. Kemudian, cinta ini hadir sebagai kebutuhan manusia yang paling dalam. Yaitu kebutuhan untuk mengatasi keterpisahan yang sebelumnya ada. Meninggalkan penjara kesendirian kita. Ketika kita merasa takut, ketika kita merasa, wah, gitu, kalau ini potensi kita tidak diteruskan, maka kita akan berakhir, loh, gitu, di dunia ini. Nggak ada jejak apapun, gitu, tentang diri kita. Pada akhirnya manusia pun mencari cinta dan mencari kebersamaan untuk menghadapi keterasingan dan kesendiriannya. Begitu, ya, teman-teman, alasannya. Oke, next slide, Kamuyuki. Oke, kemudian ada kutipan yang menarik lagi nih, teman-teman dari Erich Fromm. Yaitu bahwa cinta adalah suatu tindakan, bukan suatu kekuatan pasif, ya. Jadi cinta itu adalah memberi, bukannya menerima. Kalau misalkan teman-teman selalu berpikir bahwa, wah, aku ngasih sesuatu ke orang, pasti nanti dia akan ngasih deh, gitu. Itu bukannya malah pamerih, ya, teman-teman. Itu bukannya hanya memberi, gitu. Tapi kita juga mengharap kembali, bukannya tak harap kembali. Dan kalau kata Erich Fromm, cinta itu, ya, kita hanya akan memberi, gitu. Oke, next slide, Kamuyuki. Nah, lebih lanjutnya akan saya jelaskan di sini, ya. Apa itu memberi? Seperti yang kita lihat di gambar di sini, itu ada orang yang saling memberi, baik dengan kebersamaan, dengan pengetahuan, dan lain-lainnya. Dan ini bisa kita samakan dengan kodrat manusia, yaitu misalkan seorang laki-laki, ya. Seorang laki-laki juga pada kodratnya memberi kepada wanita. Dan wanita juga memberi pada dasarnya. Seperti apa? Jadi laki-laki bisa memberikan spermanya kepada wanita, hingga akhirnya dia pun akan, hingga akhirnya pasangan manusia itu bisa menghasilkan keturunan, untuk melanjutkan potensi manusia. Begitu juga wanita. Wanita memberikan keintimannya, memberikan rahimnya, hingga akhirnya dia memiliki anak, dan juga melahirkan seorang anak. Bahkan seorang wanita cintanya memberinya sebegitu banyaknya, sampai sudah anaknya lahir pun dia mau untuk menyusui, dan juga mengasihi, dan memberikan kehangatan kepada bayi tersebut, ya, teman-teman. Padahal belum tentu kan anak itu akan memberi balasan pada si ibu ini, tapi itulah kekuatan cinta dari seorang ibu. Jadi cinta pada dasarnya adalah, secara kodratnya adalah saling memberi, teman-teman. Jangan teman-teman memberi sesuatu, misalkan praktisnya saja ya, teman-teman memberikan kado pada pacar, misalkan, dan ketika kamu ulang tahun, kamu malah marah-marah, ketika pacar kamu nggak ngado balik. Padahal ya, mungkin cara memberi dia berbeda. Mungkin dia memberinya lewat perhatian, atau rasa kasih sayang, dan dia cuma lupa terkait ulang tahun kamu. Ketika kita memberi seseorang, kita akan menimbulkan perasaan, bahwa dia merasa bahagia, dan ketika dia merasa bahagia, maka dia juga akan tersulut perasaannya, dan dia, misalnya, akan memberikan juga, baik secara langsung atau tidak kepada kita, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu ya, teman-teman. Oke, next slide, Mami Yuki. Nah, selanjutnya adalah unsur dasar cinta ya. Ini agak ringan sebenarnya, teman-teman, karena teman-teman pasti udah tahu nih, kalau misalkan pengen cintanya langgeng gitu kan, harus seperti apa ya. Nah, yang pertama adalah perhatian. Jadi, cinta adalah perhatian aktif pada kehidupan dan pertumbuhan dari apa yang kita cintai. Kalau kamu bilang, wah, kok cinta nih sama dia gitu, tapi kamu sibuk main e-pep atau sekitar, main game, bahkan ketika dia butuh pertolongan dan lain-lainnya, kamu sendiri nggak peduli gitu sama dia. Apakah itu masih bisa disebut dengan yang namanya cinta? Mungkin aja nggak. Karena perhatian kamu sendiri udah nggak ada gitu kepada orang yang kamu cintai. Jadi, kalau kamu ingin cinta kamu umurnya panjang, maka kamu harus memberikan perhatian kepada orang yang kamu cintai, dan kamu harus paham dia bertumbuh semakin baik setiap harinya, dan terus mencurahkan apa yang kamu rasakan kepada dia sebagai bentuk perhatian secara langsung. Begitu ya, teman-teman. Nah, kemudian dari perhatian ini juga akan timbul yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah satu tindakan yang sepenuhnya bersifat sukarela, mampu dan siap. Jadi, mungkin kita sering menyalahartikan tanggung jawab ini sebagai, wah, aku harus anterin dia nih. Wah, aku harus anter jemput, aku harus ngelakuin ini semuanya, tanggung jawab, pokoknya semuanya tanggung jawab soal dia, misalkan seperti dia. Bukan seperti itu juga. Tapi lebih kepada, kita berusaha untuk mampu, dan juga siap untuk berada di sisi orang ini, dan bertanggung jawab dengan apapun yang kita ambil. Misalkan kita mengambil keputusan untuk jadian dengan orang ini, ya kita harus tanggung jawab. Karena kan kita duluan yang ngajak dia jadian. Atau sebaliknya. Kemudian akan muncul yang namanya rasa hormat juga dari unsur dasar pinta ini. Jadi, kepedulian bahwa orang yang lain, bahwa pasangan kamu itu perlu tumbuh dan juga berkembang sebagaimana adanya. Ini sebenarnya maknanya cukup dalam ya, teman-teman. Jadi, rasa hormat itu bukan yang hormat gerak kamu upacara dan hal semacam itu. Rasa hormat itu lebih kepada kamu punya seseorang yang kamu cintai dan kamu akan membiarkan dia untuk dia menjadi lebih baik setiap harinya. Tapi bukan karena dia mau memenuhi kebutuhan kamu. Misalkan kamu punya cewek nih, dan kamu nggak memaksa kok dia pakai make up atau dia harus kurus atau dia harus lebih gemuk dan lain-lainnya. Kamu nggak memaksakan itu. Kenapa? Karena kamu menghormati dia. Karena ketika kamu menghormati dia, maka kamu akan membiarkan dia untuk menjadi lebih baik. Entah dia mau ambil perkuliahan di luar negeri misalnya, dan akhirnya ninggalin kamu. Ya, kamu menghormati dia. Karena kamu ingin dia bertumbuh lebih baik bersama kamu, baik bersama kamu maupun tidak bersama kamu. Itu arti dari menghormati ya, teman-teman. Kemudian tentunya pengetahuan psikologis yang menjadi syarat penting untuk mencapai pemahaman tentang tindakan mencintai. Tapi di sini nggak bisa mikirnya bahwa misalkan saya jurusan psikologi nih, wah pasti jadi ahli cinta nih, gitu. Misalkan, atau wah kami yuki belajar psikologi nih, pasti jago banget mencintai gitu. Nggak ya, teman-teman. Sebenarnya pengetahuan psikologi ini lebih ke arah bagaimana teman-teman paham, gitu, mengenai psikologis orang yang teman-teman sayangi. Misalkan, bisa kita lihat gini, kadang kita sama teman deket banget gitu ya, deket banget sampai kayak saudara, gitu. Dia di seberang ruangan dan dia cuman nganggup, atau dia cuman ngangkat alis, tapi kita paham, gitu. Dia mau ke WC, misalkan. Pokoknya dia mau ke WC. Pokoknya dia lapar nih, mau ke kantin. Kita tahu, gitu, bahasa dia. Dan itu secara psikologis kita udah paham nih tentang orang ini. Padahal kita nggak ngomong sama dia, gitu kan. Cuman bahasa tubuh aja. Tapi kita tahu, gitu, dia mau apa. Dan dalam cinta pun sebaiknya kamu begitu. Kamu begitu akrabnya dan tahu, gitu, seluk-beluk tentang psikologis orang yang kamu cintai. Kamu tahu kira-kira kenapa orang ini marah. Kamu tahu kenapa kira-kira orang ini kelihatannya kecewa, gitu. Dan dari ekspresi pun kamu istilahnya kayak ada clue, gitu ya. Ada pemikiran. Wah, kayaknya dia begini. Kayaknya dia begitu. Dan ini hanya bisa terjadi jika kamu mengenal orang dengan baik, bukan. Misalnya dengan kamu bertahan di dalam cinta. Bukan hanya ketika kamu jatuh cinta. Dan kamu belum kenal, gitu, dengan dia. Jadi, bagaimana kamu mau memenuhi dasar cinta ini kalau kamu sendiri nggak mau bertahan di dalam cinta itu sendiri, ya, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah objek cinta. Ini akan menjawab pertanyaan terkait cinta apa saja yang ada selain cinta romantis, ya, teman-teman. Jadi, terkait objek cinta ini, ada bahasan cinta adalah sikap atau orientasi karakter yang menentukan jalinan seorang pribadi dengan dunia yang bukan pada suatu objek cinta. Jadi, intinya adalah kamu ketika mencintai seseorang, kamu nggak akan merasa bahwa wah, aku cuma cinta sama dia aja nih, tapi aku benci sama semua orang di dunia ini, gitu. Dunia ini cuma kita berdua, kita eksklusif, gitu. Cuma kita yang spesial, yang lain nggak ada, gitu. Yang lain cuma kontrak, gitu ya. Nggak seperti itu. Jadi, kalau kamu mencintai seseorang, maka kamu akan mencintai semuanya, sesama kamu juga. Dan dengan mengatakan cinta adalah sebuah orientasi yang mengacu untuk mencintai semuanya, tetap ada perbedaan nih dari orang yang kita cintai, itu objek-objek yang kita cintai. Misalkan ada cinta terhadap ibu atau terhadap sesama, itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan ini seperti apa? Kita bisa lihat di next slide, ya, teman-teman. Silahkan, Kamuyuki. Yang pertama adalah cinta terhadap sesama, ya, teman-teman. Cinta sesama ini adalah cinta kita kepada seluruh umat manusia. Jadi, cinta ini ditandai oleh sama sekali nggak adanya eksklusifitas. Kita nggak merasa bahwa, wah, aku paling unik nih, dantar yang lain. Aku spesial nih, gitu. Yang lain tuh apa sih? Yang lain miskin. Yang lain nggak asik orangnya. Yang lain nggak suka musik, mungkin musik rock, gitu. Pokoknya kalau perempuan itu istilahnya I'm not like other girls, ya. Pokoknya merasa spesial sendiri, gitu. Tapi kita merasa bahwa semua ini sama, gitu. Semua manusia itu pada dasarnya sama. Kita lahir juga dengan bahan baku yang sama, yaitu tanah. Dan kita lahir dari Adam dan Hawa. Jadi, kita merasakan yang adanya kesatuan. Dan jika teman-teman merasakan cinta kepada seseorang, maka teman-teman juga seharusnya merasakan cinta terhadap sesama, gitu. Karena semua hal di dunia ini, semua manusia di dunia ini adalah bagian dari kita juga. Jadi, seperti SCTV, ya. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Begitu, teman-teman. Ini bukan iklan, ya. Oke, next slide, kami yuki. Nah, selanjutnya ada sebuah cinta yang menarik, yaitu adalah cinta ibu. Cinta ibu kepada anak itu adalah cinta yang tidak menghendaki apapun untuk dirinya sendiri. Ini bisa disebut sebagai bentuk cinta yang paling sulit dicapai, paling berat, paling tinggi, ya, derajatnya, teman-teman. Karena cinta ibu itu tidak mengharapkan balasan, gitu. Hanya memberi, kan, tak harap kembali, gitu ya, kalau ada lagunya. Dan cinta ibu ini sebenarnya ada lanjutannya, teman-teman. Jadi, ketika seorang ibu ini melahirkan seorang anak, dia akan memberi air susunya, dia akan memberikan perhatiannya, kehangatannya untuk anak yang dilahirkan, gitu. Tetapi, pada saat anak ini beranjak dewasa, seorang ibu juga harus mampu melepaskan anak tersebut. Dan hal itu yang membuat cinta ini menjadi cinta yang paling berat, gitu, untuk dijalani. Karena bagaimana mungkin kita mencintai seseorang, tapi kita juga sekaligus mendukung dia untuk lepas dari kita, gitu, kan. Sesuatu yang tadinya anak atau bayi yang jadi bagian dari seorang ibu, tiba-tiba harus dipisahkan, gitu. Itu kan adalah suatu hal yang berat, ya, teman-teman. Oke, next slide, kami yuki. Selanjutnya adalah cinta erotis. Jadi, cinta erotis adalah cinta yang menambahkan peleburan total, penyatuan pribadi lain, bersifat eksklusif, dan tidak universal. Jadi, ini kebalikan dari cinta sesama, ya. Jadi, kalau cinta erotis ini, kita merasa mencintai seseorang dengan cara yang spesial, yang khusus, gitu. Tapi bukan berarti kita menjadi egois dan merasa bahwa, wah, saya hanya mencintai dia aja, nih. Segala effort akan saya berikan ke dia, tapi saya nggak peduli sama ibu saya, saya nggak peduli sama sesama saya. Dan itu disebut sebagai egotisme, ya, teman-teman. Bukannya sebagai cinta. Karena kalau kamu merasakan cinta dengan seorang pasangan kamu, maka kamu juga akan mencintai sesama kamu, kamu akan mencintai tetangga kamu yang cerewet, mungkin. Atau mencintai kamu yang nggak lulus-lulusin skripsi kamu, jadulnya mungkin seperti itu, ya. Kamu akan mencintai seluruh dunia ini. Jadi, bukan hanya kamu juga bilang bahwa, aku mencintai kamu, gitu. Tapi kamu juga berkata bahwa, aku mencintai kamu, dan aku mencintai seluruh dunia, dan aku mencintai diri saya sendiri. Itu baru yang namanya cinta, ya, teman-teman. Oke, next slide. Selanjutnya adalah cinta diri. Ini yang tadi sudah aku singgung sebentar, ya. Mampu mencintai secara produktif, berarti seorang individu mencintai dirinya juga. Jika hanya mencintai orang lain, ya sama sekali tidak dapat mencintai. Jadi, kalau teman-teman aja nggak bisa mencintai diri sendiri, gimana mau mencintai orang lain? Kalau teman-teman tidak menghormati diri sendiri, gimana mau menghormati orang lain? Kalau misalkan teman-teman nggak baik diri sendiri, gimana membaiki orang lain? Jadi, akan susah, ya, teman-teman, ujung-ujungnya. Maka dari itu teman-teman harus mencintai diri sendiri. Tapi, emangnya cinta diri itu egois, ya, tandanya. Sebenarnya, mementingkan diri sama cinta diri itu bertentangan, ya, teman-teman. Jadi, cinta diri itu bukan egois, bukan juga narsis. Karena kalau kita cinta diri sendiri, maka kita akan menerima kelebihan dan juga kekurangan kita. Dan kita akan menyadari bahwa, oke, aku kekurangannya ini, kelebihannya ini, tapi inilah aku, gitu. Mau seperti apa. Yang minimal kita bisa mengusahakan aja, gitu. Supaya menjadi lebih baik. Tapi kita nggak total mau merubah diri, gitu. Tiba-tiba jadi bela hadit, gitu ya. Jadi supermodel, gitu kan. Itu nggak bisa. Kalau narsis, gimana narsis? Narsis itu ketika kita pada kenyataannya tidak setinggi ekspektasi kita. Tapi kita merasa seperti itu. Misalkan, wah, aku cantik banget nih. Kayak Selena Gomez, misalkan. Tapi nyatanya nggak ada yang bilang gitu. Wah, aku ngeliat di kaca nih, kayaknya bibirku seksi banget kayak Kendall Jenner. Tapi nggak ada yang bilang gitu. Tapi kita yang merasa sendiri, gitu ya. Merasa paling oke. Semuanya tentang aku deh. Seluruh dunia ini berputar di sekitar aku, gitu. Itu namanya narsis. Dan narsis itu sendiri adalah tindakan kita menutup-nutupi kekurangan kita sendiri, gitu. Karena kita tahu kita punya kekurangan, jadi kita menaikkan perasaan superior itu terhadap diri kita sendiri. Padahal di dalam hati kita punya harga diri dan self-esteem yang mungkin saja rendah, gitu ya, teman-teman. Itu yang namakan narsis. Kok rasis sih? Narsis. Nah, jadi teman-teman harus tetap mencintai diri kamu, ya. Oke, next slide. Nah, sepertinya adalah praktik cinta. Waduh, praktik cinta berarti apa nih? Saya tak kata Erich Fromm gini, teman-teman. Disclaimer lagi ya, seperti yang awal tadi. Saya takut nih orang ini... Ya, Kak Fahmi? Kak, 5 menit lagi ya. Oke, siap, Pak Fahmi. Ya, sedikit lagi. Nah, Erich Fromm bilang nih, teman-teman, saya takut orang yang berharap diberikan resep cinta untuk dicintai, itu bakal kecewa, katanya. Soalnya ini bukunya bukan tentang tips dapat pacar cepat, tips dapat pasangan yang ganteng. Bukan kayak gitu, kata Erich Fromm. Tapi ini cuma buku yang mengarahkan teman-teman supaya bisa mencintai dengan sesuai dengan hakikatnya. Jadi lebih ke arah mengubah mindset teman-teman dibandingkan dengan panduan singkat. Karena di cinta nggak ada yang singkat ya, teman-teman. Nah, praktik cinta ini sendiri bisa kamu lakukan dengan cara menjadi disiplin. Karena tanpa kamu disiplin, kamu itu nggak akan berhasil mencintai seseorang. Apalagi kalau misalkan kamu ngasih perhatian ke pacar kamu, kalau kamu lagi mood aja nih, nggak tiap saat. Pas kamu lagi gak mood, ternyata dia lagi sakit. Kamu pun kayak, ya bodo amat soalnya aku lagi gak mood. Ya, udah. Itu pasangan kamu akan lari entah kemana, pasti dia akan nyari perhatian yang lebih oke lah ke dia gitu dibandingkan perhatian kamu yang mood-moodan. Kemudian konsentrasi. Kalau kamu konsentrasi, sekecil apapun hal yang dilakuin itu artinya punya arti yang penting. Contoh kecilnya aja ya, teman-teman nggak perlu gede-gede deh gitu. Misalkan mendengarkan. Misalkan kalau pasangan kamu curhat atau ngomong tentang sesuatu, taruh aja dulu HP kamu gitu. Dan habiskan waktu sama dia gitu, konsentrasi penuh sama dia. Dengan begitu dia pun akan merasa, wah dia beneran serius nih, dia bener-bener memperhatikan. Kalau kamu aja memberikan perhatian sekecil itu, pasti kamu juga bisa dong memberikan perhatian yang lebih besar. Begitu ya pemikirannya, teman-teman. Dan pastinya kamu juga, ini nggak perlu dijelasin lagi, pasti udah paham juga. Kalau kamu mau hubungan, yaudah kamu tidur sekarang, dan kamu mimpi aja. Karena itu nggak bisa. Oke gitu, teman-teman. Lalu kamu juga harus mengatasi narsisme. Narsisme ini seperti apa? Ya kamu lihat dia apa adanya. Jangan ketika kamu udah jadian, misalkan kamu jadian sama cowok nih, wah dia kayaknya baik deh sama aku gitu. Dan ketika kamu melihat kekurangan dia, kamu justru nuntut dia gitu, untuk jadi lebih sempurna gitu. Ih kamu kok gayanya norak sih gitu, kamu kok bau sih gitu. Oke kalau bau, ya boleh ya. Tolong dikasih tahu, justru itu komunikasi ya. Atau mungkin kamu kok ternyata orangnya ini ya, nggak ideal gitu, itu nggak kayak misalkan Justin Bieber gitu. Aku kan mikirnya kamu kayak Justin Bieber gitu. Itu kasihan ya pasangan kamu. Jadi kalau kamu mau cinta kamu bagus, langgeng, ya kamu harus mengatasi narsisme itu ya, teman-teman. Oke, next slide. Nah, ini obat atas pertanyaan kita yang aku masukkan ke key point-nya, teman-teman. Jadi kita sudah bisa jawab nih, teman-teman, sekarang. Seperti apa hubungan cinta lainnya selain cinta romantis? Ya, teman-teman sudah tahu. Tadi kita ada cinta sesama, cinta ibu, ada juga cinta Tuhan sebenarnya. Tapi di sini tidak sempat saya jelaskan. Kemudian ada cinta erotis, dan macam-macam lainnya ya, teman-teman. Jadi cinta itu enggak cuma hubungan antara yang selama ini kita lihat di novel-novel, dan di film-film, enggak cuma itu aja. Ternyata cinta itu banyak macam-macamnya ya, teman-teman. Kemudian kenapa kita sulit menemukan seseorang untuk dicintai? Itu karena kita enggak belajar untuk mencintai. Dan juga memberi dengan tulus. Kita kalau memberi, justru mengharap balikannya, yaudah, kamu akan sulit menemukan seseorang untuk dicintai. Kemudian, apakah untuk menemukan pasangan dibutuhkan wajah good looking? Sebenarnya dibutuhkan, kalau di masyarakat kita sekarang ya, dibutuhkan kamu punya kepribadian yang diterima secara sosial, dan kamu juga punya sifat-sifat yang ada di pasaran, yaudah itu kamu bakal mudah dapat pacar gitu ya. Tapi, kalau misalkan kamu enggak jadi diri kamu sendiri, apa gunanya? Kamu punya pasangan, tapi kamu sendiri palsu. Ngapain gitu? Capek enggak sih ujung-ujungnya ngejalanin hubungannya? Begitu ya. Jawabannya. Kemudian, apa penyebab hubungan romantis yang tidak langgeng? Ya karena tadi, kamu enggak mau bertahan dalam cinta. Kamu cuma falling in love, falling in love, jatuh cinta tiga bulan, merasakan hormon cinta. Tapi begitu udah hilang hormonnya, kamu malah nyari yang lain. Nyari yang lebih menantang. Mungkin atau nyari yang lebih oke, lebih mantap gitu. Ya, kamu enggak akan pernah punya hubungan romantis yang lebih langgeng, kalau kamu enggak mau bertahan di dalam cinta. Jadi, bukan hanya falling in love, tapi kamu juga harus being in love, berada di dalam cinta ya. Bertahan, dan sedikit. Orang tahu juga, mungkin bahwa kita sebenarnya bisa jatuh cinta kepada orang yang sama, berkali-kali. Jadi, kamu enggak perlu khawatir kalau, wah enggak seru nih, suka sama orang ini, habis tiga bulan kok rasanya kayak biasa aja. Ya, kamu cari hal-hal baru. Lakukan hal baru. Mengobrol lah dengan dia, cari tahu tentang dia. Selama kita mau belajar, enggak akan habis-habis kok keseruan kita dengan pasangan kita. Begitu teman-teman ya. Oke, next slide, kami yuki. Nah, ini adalah slide terakhir ya. Apakah cinta adalah seni? Ya, enggak usah panjang-panjang ya, karena kita sudah membahas dari tadi, karena cinta juga butuh usaha, dan juga butuh pengetahuan kita untuk melatihnya. Seperti kita selayaknya bermain musik, atau kita belajar melukis, atau mengukir, tentunya, kita butuh menguasainya. Dan ketika kita harus effort, dan juga harus tahu pengetahuannya, tandanya itu adalah sebuah seni. Jadi, cinta adalah seni, menurut Eric Fromm, menurut saya, dan mungkin juga sekarang menurut teman-teman ya. Oke, next slide, Myuki. Nah, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh ya, mungkin lewat Instagram, LinkedIn, atau Gmail, atau bertanya sekarang di kolom chat, mungkin ya, kalau yang berkenan. Jadi, sekian pengetahuan yang bisa saya transfer kali ini, karena sebenarnya masih banyak banget di buku ini ya. Jadi, teman-teman, kalau masih penasaran, yaudah, baca aja langsung. Karena, apa yang saya bahas tadi itu cuman, berapa halaman aja gitu, cuman kecil banget gitu ya, dibandingkan semua yang ada di sini. Dan teman-teman, kalau yang nyari quotes cinta juga, nggak perlu khawatir kalau, wah ini kayak bukunya teoritis banget deh. Enggak kok. Eric Fromm itu orang yang romantis banget, dan oke banget deh, kalau bahas tentang cinta itu kayak sampai ke kulit-kulitnya ya, teman-teman. Pokoknya keren banget. Gitu. Oke.